Hai Sobat Cilik, dengan butata sahabat yang menemani kamu sebelum tidur Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya Selamat mendengarkan Si Pencuri Di sebuah hutan hiduplah sekelompok hewan Di kelompok hewan tersebut ada hewan gajah, harimau, kerbau, kelinci, kancil, dan monyet Mereka sering berkumpul dan berbincang-bincang bersama Pada suatu hari, teman-teman dari kelinci, yaitu gajah, kerbau, harimau, menanam buah-buahan di kebun mereka sendiri Sedangkan si monyet tidak senang jika mereka selalu bersama-sama Mereka menanam buah mangga, manggis, pisang, apel, dan lainnya Setiap hari mereka menyiram dan merawat tanaman dengan baik Sehingga tanaman buah-buahan mereka sudah berbuah banyak dan segar Mereka ingin merencanakan sesuatu untuk makan buah-buahan Teman-teman, apa ide yang bagus untuk makan buah-buahan? Tanya harimau Aku punya rencana yang bagus, yaitu pesta buah Jawab kelinci Mereka senang sekali dengan rencana yang dibuat oleh kelinci Rencana mengadakan pesta buah Mereka akan mengundang semua hewan-hewan di hutan Waktu dan tempat mereka telah memilihnya Dan untuk besok pagi Mereka akan menyusun buah-buahan di meja yang telah mereka siapkan Mereka ingin membuat acara pesta buahnya menjadi meriah dan menyenangkan Namun, keesokan harinya Ketika mereka ingin mengambil buah-buahan yang mereka tanam Buah-buahan tersebut telah dicuri Buah-buahan habis tidak ada yang tersisa sama sekali Mereka tidak tahu siapa yang telah mencuri buah-buahannya Gajah, kerbau, kelinci, dan harimau sedih Karena mereka tidak bisa merayakan pestanya Bagaimana ini? Buahnya hilang semua Dan pesta tidak akan terjadi Siapa yang telah mencurinya? Tanya kelinci Aku juga tidak tahu Jawab kerbau Mereka merasa bingung Tiba-tiba Kancil muncul di depan gajah, kerbau, harimau, dan kelinci Dan kancil menceritakannya Bahwa ketika malam hari Si monyet yang mencuri buah-buahan di kebun Si monyet tidak senang melihat semua teman kelinci bahagia Kelinci dan teman-temannya terkejut mendengar semua cerita kancil Dan sejak itu Si monyet tidak mempunyai teman lagi Dan si monyet merasa sedih sekali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!